Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Ananda Soleh Soleh Ha SDIT Albiruni Mandiri Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allah Akbar Baik pada kesempatan hari ini Di pembelajaran Bahasa Indonesia Ustazah akan menjelaskan Tentang kalimat tanya Sebelum itu mari kita berdoa Terlebih dahulu berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilmaw Warsukani fahman Wa alimni bisulihin Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan barilah aku pemahaman yang muda Dan jadikanlah aku anak soh Oke baik Pada kesempatan hari ini Kita akan Mempelajari tentang Kalimat tanya Kalimat tanya Adalah kalimat yang berisi Pertanyaan Ada pun tujuan dari kalimat tanya Adalah untuk mendapatkan Suatu jawaban A Ciri-ciri umum dari kalimat tanya Satu Menggunakan kata tanya Dan diakhiri dengan Tanda tanya Jadi Hananda soleh-soleha Ini adalah Tanda Tanya Oke Dalam kalimat tanya Ada enam macam kata tanya Ada enam macam kata tanya Yaitu Apa Siapa Bagaimana Kapan Dimana Dan mengapa Yang pertama Apa Apa Menanyakan sesuatu berupa Keadaan atau perbuatan Contoh Apa kabarmu Apa yang kamu kerjakan Apa yang kamu bawa Ini Untuk kalimat tanya Dengan kata Apa Yang kedua Siapa Siapa Menanyakan pelaku terkait Suatu kejadian Contoh Siapa Siapa namamu Siapa yang datang Siapa yang sedang sakit Yang ketiga Bagaimana Bagaimana Menanyakan Proses Atau cara Suatu peristiwa Atau menanyakan Keadaan Contoh Bagaimana cara Membuat kue Bagaimana kabarmu Oke Sedangkan Kata tanya Kapan Menanyakan Interval Suatu kejadian Atau waktu Jadi Kalau Kata Tanya Kapan itu Biasa tentang Waktu Atau tempat Contoh Kapan kamu datang Kapan ayah kamu pulang Atau kapan ayah akan pulang Oke Selanjutnya Dimana Dimana Menanyakan Tempat Contoh Dimana kamu lahir Dimana rumah nenekmu Dimana kamu tinggal Oke Sedangkan Untuk Kata Mengapa Menanyakan Sebab Atau Alasan Suatu kejadian Jadi Mengapa Menanyakan Suatu sebab Alasan Kejadian Contoh Mengapa Kamu terlambat Mengapa Nina Tidak Mengerjakan PR Mengapa Adik Menangis Oke Mudah kan Kalian pasti Paham Tapi Perlu diingat Bahwa Kalimat tanya Selalu Diakhiri Dengan Tanda Tanya Jadi Itulah tadi Materi singkat Ustazah Tentang Kalimat Tanya Teruslah Belajar Dimanapun Ananda berada Syukron Ananda Soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teruslah